Hai cofrens, disini kita mempunyai soal sebagai berikut. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan konsep dari bangun ruang sisi lengkung, yaitu pada bangun ruang kerucut. Nah, diketahui tinggi dan garis pelukis suatu kerucut masing-masing 24 cm dan 26 cm. Nah, kita akan menghitung luas alas kerucut tersebut. Nah, pertama kita cari panjang jari-jarinya. Nah, kita gambarkan disini untuk segitiga siku-siku. Nah, S merupakan sisi miring, kemudian ini tinggi, lalu ini adalah jari-jari. Nah, pada segitiga siku-siku tersebut, untuk sisi S, yaitu garis pelukisnya, berada di depan sudut siku-siku. Maka, dengan menggunakan teorema Pitagoras, yang menyatakan kuadrat sisi yang terpanjang, itu adalah jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain pada suatu segitiga siku-siku. Maka, S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Nah, sehingga R kuadrat sama dengan S kuadrat min T kuadrat. Karena garis pelukisnya adalah 26 cm, maka ini sama dengan 26 kuadrat min 24 kuadrat, tingginya kan 24 cm. Nah, sehingga ini sama dengan 676, dikurangi dengan 576, maka ini sama dengan 100. Nah, kalau kedua ruas, kita akar kuadratkan, maka R sama dengan akar kuadrat dari 100. R sama dengan 10 cm. Nah, kemudian kita akan mencari luas alas kerucu tersebut. Nah, luas alasnya berbentuk lingkaran, sehingga rumusnya adalah PR kuadrat. Maka, kalau kita gunakan di sini, P-nya 3,14, maka 3,14 dikalikan dengan R kuadrat, yaitu 10 kuadrat. Maka, ini sama dengan 314 cm persegi. Sehingga luas alas kerucu tersebut adalah D, 314 cm persegi. Sampai berjumpa di soal yang selanjutnya.